audio stand back, kamera roled, action! berfirman saya, Raditya yo, yang lho, yang lho, yang lho, yang lho sebelum aku di prank, aku pake opening dia dulu yang lengkap dong openingnya yuk, yuk, yuk untuk saya, kita melakukan channel eShop Cooperation bersama saya, Raditya Harif dan, hari ini, aku lagi di studio eShop Cooperation numpang disesai ya jadi numpang, bukan numpang kita lagi ngeproject salah satu brand ngapain yang terbesar di Indonesia dari seluruh sih, bener kan? tapi kita diproject sama yang lokalnya hahaha oke, jadi tunggu aja videonya jadi gini biasanya kalo aku, sekarang aku suka makan ini apa yang ngobrol? sambel ngobrol, sambel makan jadi kalo dari namanya, alias buruto yes makanan musiko oke dan sama seperti kebab cuma ini isinya lebih lebih apa ya, kalau kebab kan daging, beef, terus bawang eju badan ini ada eju juga gak? kalo ini lebih ke daging yang, apa lebih ke makanan yang lebih lehat isinya selada, terus kayu sayuran nah dan perintahnya ayam ya makanya aku sekarang suka makan ini sih Tomah itu buang apa sahur? hahaha kalo ada bijinya itu buang berarti kita gua buang hahaha gila 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 hahaha hahaha oke lanjut gak usah tau situ oke jadi kita satu makan-makan kita mau ngobrolin sesuatu katanya Radit mau ngomongin sesuatu gak aku gak tau sesuatu apa itu ya tau sih sebenernya cuma apa aja yang mau diomongin aku tau dia katanya mau pinjok channel aku ada apa tuh kan channel Radit mau di blokir kamu hahaha enggak jadi kepengennya itu ada dua konsep sih nanti yang di channel Yamahin ini ada obrolan seperti ini jadi ada dua sudut pandang yang berbeda kalo yang di channelku itu murni sudut pandangku kayak gitu jadi kan siapa tau nih sudut pandangku ada yang salah nih kayak gitu kan bisa kamu oreksi atau bisa kamu ngasih masukkan kayak gitu jadi harus ada dua sudut pandang yang berbeda terus kan sebenernya apa makanya sama kamu boleh tanggal 28 baru kamu ada intern Magic Charity dengan kondisi seperti ini masih jalan atau emm pengennya sih cuma sebuahnya ya cuma karena ini menyakut kepentingan orang banyak karena kan ada sekitar 30 orang maksimal penontonnya belum kita belum tim-timnya mungkin ada sekitar 60-an orang dalam satu tempat dengan kondisi seperti ini adanya wabak virus corona ini jadi aku turun beli dulu yang sel pasti belum tau ya sampai kapan ya bukan cancel kalau di cancel kan pending tapi belum tau sampai kapan jadi mohon maaf buat temen-temen yang udah pesan tiket pesan tiket udah transfer nanti kalian chat ke waku atau di instagram nanti aku bantu refund uang kalian sebenernya udah tindak beberapa sih yang ini belum masih nomor ini kalau mereka refund atau mereka lanjut bener tanya saya refund dulu uangnya ya kalau misalkan nanti ada pemberitawan lagi kapan baru kalian bisa transfer lagi karena aku gak enak kak untuk uang orang itu kan uang orang buat uang iya sih bener aku buka uang harga ini sekarang nah aku tiba-tiba besok corona terus mati gitu kan bawa uang orang jadi kalau orang tetap gak ada karena orang gak ada kamu bawa uang orang gitu karena kan tetap ada acaranya oh gak bawa itu aja tapi ngomong-ngomong di proboling 2 sekarang sudah ini sebuah cafe sekarang udah dilarang untuk dijerikan tempat mumpul kemarin aku lihat di gajuan proboling 2 terus di binus kopi penghujung sana dipulangkan secara paksa nah sekarang udah aku itu waktu enak-enak lagi keliling proboling 2 keliling kota kota proboling 2 maksudnya bukan bermasuk untuk nongkrong ya cuma lagi pengen tahu situasi proboling 2 seperti apa sekarang karena kemarin di gajuan udah digrebek gitu ya di sweeping terus binus kopi juga dan ternyata pas aku nyampe di rumah sakit usaha itu ada gerobolan polisi di sudut semuanya untuk mensosialisasikan masyarakat agar jangan kumpul dulu bukan berarti gak boleh ya tapi untuk saat ini jangan dulu deh karena emang situasi kayak gini kita gak tahu virus itu ada di siapa dan nyumbatnya gimana nah tapi ada ada beberapa orang masih berbukikan dengan hal seperti ini terutama pemilik cafe pemilik warung yang penghasilannya itu kan harian kalau warung gak buka pemasukannya dari mana kalau emang orang yang bener-bener punya usaha warung cafe warung kopi dan juga lain macemnya ada temen aku sendiri kan mungkin kamu tahu ya Alvin yang jual nasi goreng Alvin dia jual nasi goreng yang sebelumnya itu sekitar berapa kilo ya berapa kilo ya 6 kilo 6 kilo itu habis habis sekarang ke 2 kilo itu masih sisa masih sisa banyak waduh 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 tapi kenapa kalau kita gak ngasih solusi ya hmm gak tahu ya mungkin harusnya ada sebenarnya ada solusi ya iya waw mungkin masih di di kita pak rumusan apa yang bener-bener terbaik untuk kita semua atau semua halangan atau semua hal ini tapi kalau misalkan aku pribadi pengen ngasih suara masukan apa yang pantes ya ayo kalau misalkan kalian sering makan kalau misalkan aku boleh ngasih masukan misalkan kalian suka banget makan di tempat A biar tempat A ini gak mati ayolah kita tetep beli disana dengan cara apa dengan cara orang lain oke dan langsung bisa jangan lupa pakai masker jangan lupa pakai hand sanitizer kalau misalkan kalian takut untuk keluar kalian bisa mempekerjakan orang-orang seperti Grab, Bojek dan jangan lupa ketika mereka sampai di rumah kalian kasih sesuatu seperti ini kalau misalkan kalian punya masker lebih kasihkan ke mereka kayak gitu sih atau hand sanitizer betul tapi sekarang masih banyak orang-orang ngagur orang-orang goblok yang ketika ada salinitas misalkan di salinitas itu mana diambil diisi ulang kan sih goblok kan sih he? diisi ulang? ada di instagram viral diisi ulang dimana pak? jadi dia di mall oh iya instagram itu ya? nah kan goblok itu diisi ulang pakai apa ya? itu pakai botol dia sama botol sendiri jadi diisi ulang itu goblok dia semua dan bikin selat berat banget mungkin mungkin mencoba bertahan hidup ya mungkin ya tapi ya nggak gitu juga gobloknya itu ngapain harus di video bro biar apa itu itu saya rasa umum dan seorang berakunya berakunya bukan berarti dia benak ngambil di Jember sudah ada itu tandon buat cuci tangan sama sabun dan sabunnya dibawa pulang dicuri lah pasaran ya sebenernya program kayak gitu bagus ya maksudnya kan biar masyarakatnya pada bersih semua kalau misalnya kesusahan cari kalian nggak usah beli kalian tinggal ke tempat itu silahkan cuci tangan tapi kalau ada orang-orang seperti itu itu kan membuat kerugian bagi yang menyediain bagi yang mau gunain tapi emang sih pak manusia itu lebih jahat dari hewan kalau udah kayak gini udah kondisi kayak gini tuh semua nggak peduli gitu loh nggak peduli yang penting diriku selamat ya udah belum belum ya nggak tahu aku usah kamu kalau malam aja kayak belum malam siapa yang kuat dia menang siapa yang licik dia yang menang juga pasti kalau kuat kan manusia nggak ada yang kuat mungkin ya ada yang lebih kuat lagi ada yang lebih kuat lagi yang licik yang menjilat gitu ya biasanya yang gitu yang banyak duit udah kuasa kenapa kamu bawa aku di tanah itu hmm minum ya kan buat kamu ada ini nggak apa kira-kira apa yang menurut kamu harus orang-orang lakukan selain itu tadi pemerintahan ya kan ini semoga dipotong sama Pak Aman ya dan suara kita ya dengar bentar ya enak enak sumpah kenapa enak sih Pak cuman kan harus fokus ngomong nih orang kalau tak fokus dia maka akan bicara jujur jadi susah jadi gini beberapa hari yang lalu ketika aku bikin konsep videoku kan jalan udah beberapa hari ada yang menarik ada yang menarik jadi waktu itu ketika aku ngambil gambar di salah satu sudut kota Rambolinggo mendadak aku lapar kan aku beli tau tag di situ ketika aku kesana si Bapak ini nggak pakai masker Bapak tau nggak situasi sekarang itu seperti apa? lagi ada wabah terus kalau jawabnya apa itu apa itu Mas? masih ada orang-orang yang tidak tahu apa itu Corona bagaimana penyebarannya efek sampingnya seperti apa atau mungkin nggak peduli Bapak beda Pak kalau orang nggak peduli dia pasti tahu tapi Bapak nggak pakai biasa aja tapi dia nggak tahu Corona itu apa terus aku tanya Bapak tahu nggak kalau misalkan saya bersama dengan Bapak penyebarannya itu bisa lewat tangan saya ke tangan Bapak kalau salah satu dari kita ada yang kena Corona oh gitu Pak Mas? nggak tahu saya jangan kan salah apa ada orang misalkan di depan kan di jalan raya tuh kan nggak ada yang tahu kan nggak ada yang tahu lah sepega motor lewat ada yang hajin! itu bisa lewat itu bisa lewat itu dia nggak tahu nah mungkin PR bagi adukasi sosialisasi kepada orang-orang yang belum dijangkau sama pemerintah eh kalau pemerintah bisa jangkau sih sama kita-kita kalau kita-kita kan berada di dunia internet ya? sosmed sosial media dan kita juga jangan tutup mata kalau misalkan ada orang-orang yang belum bisa mengakses ke sana gitu ada orang yang masih hati-hati itu masih ada iya kan? untuk informasi-informasi seperti itu juga mereka belum tahu jadi terus kayak gimana gitu kan? ya ayo kita bareng-bareng pemerintahan yang bisa menyentuh mereka ayo bikin sosialisasi lewat lewat mungkin langsung turun ke desa-desa mungkin kalau problemnya desanya kota dimana ya? maksudnya orang-orang yang ya termasuk daerah-daerah daerah sini kan iya iya ini kan masuk kota itu juga ada yang kalau kita kan geraknya desain cuma di dunia-dunia gini gitu loh paling enggak ya circle-circle kita ya tapi bracket kita udah terlanjur kalau kita mau nge-resosialisasi kita sudah ada social distancing sekarang di mana-mana bahkan aku tadi beli buritul dia menerapkan social distancing jadi pelanggan yang beli itu enggak boleh masuk rumah dia paker tetap hidup biasanya pakernya dibuka kita nunggu di dalam alamannya sekarang enggak kita udah dia udah tutup paker sekarang ada tukang beler ya untuk memutus rantai virus koran jadi cuma ini aja akhirnya aku sama ini cuma dapat ngasih banyak duit dan beberapa sudah di berlembang seperti itu itu smart sih sebenarnya nah kalau menurut kamu ada orang-orang yang walaah aku mati gak apa-apa wah banyak pak wah apa sih corona aku siap mati mati mah akan berapa kata yang atas banyak itu bukan gimana orang-orang berada gimana ya istilahnya ini kan udah levelnya level bencana bukan penyakit yang biasa-biasa ini udah level bencana lho pak kalau udah namanya bencana ya semua orang kan harus bisa mengantisipasi bisa bisa mencegah dulu mencegah sebelum kita terkenal gitu ya bukan berarti pasrah sih itu ah mati itu pasrah tetap kamu gak tau gini juga ya kalau orang-orang kayak gitu ya kasihan kasihan sumpah kasihan kalau aku kalau dia mati masalah selesai enak kalau dia mati udah tinggalin rasa kenisalan rasa kesedihan malah kalau udah tinggal kena juga puluhan juga kasihan kan terutama 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 yang di instagram yang viral lu ya kalau dia matinya nguap gak apa matinya di kubur ya tolong lah kalau udah seperti ini bener-bener jangka jujur sekarang aku sudah jarang sekali keluar rumah kalau gak penuh-penuh banyak kekuatan ini aku ada kepentingan kita mau meeting project juga jadi aku ya keluar rumah soalnya biasanya nanti dia keluar rumah karena kasihan mobilnya gak ada bensinnya langsung banyak cok jadi aku ya dateng keluar kemarin pun keluar karena gak ada kekuatan udah kalau nongkrong sekarang udah enggak sih soalnya aku udah duduk udah langsung di taro semalam masih buka paling buka tapi hanya terima tempat keku ya hmm kalau tadi kamu tanya saran apa yang bisa dilakukan pemerintahan mungkin solusi solusi ya tapi gak ada solusi seperti itu sih gimana oh kalau misalkan nih aku menempatkan diriku sebagai orang pemerintahan mana mohon kadis-kadis ya dengar ya ternyata jodibari kota itu berat hahaha makanya jangan ngeteknya lo wali kota lo wali kota ke saya cuma atal tangan matamu atal tangan istilahnya ya kita tetap mengedukasi warga agar tetap stay safe mungkin sementara ini stay at home dan mungkin bakal bakal ada yang kontra juga terus kita gimana yang gaji harian gitu hmm kalau dari kebijakan presiden kan untuk untuk cicilan-cicilan kan masih ada keringanan itu cuma sepeda motornya mobil gimana? ya berarti lo mampu gitu aja kan presiden kan mungkin mikirnya untuk orang-orang yang menengah kebawah oke kalau udah punya mobil berarti kan lo mampu istilahnya kan mungkin gitu ya mungkin ya mungkin ya mungkin hahaha kalau udah punya mobil kan berarti dia mampu logikanya gitu sekarang orang mana yang gak mampu tapi punya mobil ada gak? orang miskin mana yang buat makan bingung tapi punya mobil emang ada ya gitu ya? emang masih ada? ada atau ada? ada orang miskin punya mobil kamu kamu pernah denger gak? pendemo pas hari buruh mereka yang demo mereka buruh minta kenaikan gaji tapi motornya harga 20 juta kalau 50 juta itu salesnya punya orang-orang yang mampu kan kenapa buruh pabrik? mampu beli tiba-tiba dia mampu padahal tapi kenapa dia demo? minta kenaikan gaji cilanya kurang nah kurang udah biaya keinginannya kurang motor cilanya sebulan paling gak kalau seakan anggeplah motor 20 jutaan yaitu paling gak ya 2 jutaan lah ini udah itu solusi solusi kalau kamu sebagai soal pemerintah hmm aku bakal gerakin semua kekuatan yang bisa ku jangkau misalkan misalkan ke media siaran media media siaran ada TV dan radio ya terus media cetak lalu kepala desa-kepala desa OPD anak-anak influencer sekarang itu bener-bener pengaruh lalu karena sekarang sekolah-sekolah udah diliburin ya paling gak di tempat-tempat keramaian kayak kafe-kafe itu juga ada sosialisasi dan itu kan udah dilakuin terus apa lagi ya bingung deh tuh bingung bingung kalau udah kayak gini tuh istilahnya apa yang dilakuin gak ada yang salah dan gak ada yang ada juga tergantung perspektifnya dari mana misal dari pemerintah melakukan kayak gini ini bener tapi dari orang yang di target kan itu bisa salah sama halnya gini antara lockdown sama gak lockdown ketika kita mau lockdown ekonomi hancur ketika kita gak lockdown banyak orang nanti sudah salah kan iya kalau misalkan memang paling gak ya paling gak kalau misalkan setahu tuh komentar punya dana APBN mungkin dari dana itu aku pribadi gak tau dana itu perinciannya seperti apa berarti bukan apa mungkin dengan adanya kondisi bencana seperti ini paling gak seorang wali kota bisa membuat kebijakan sementara untuk apa ya mengalokasikan dana sedikit dari jumlah APBN kepada orang-orang yang memang kurang mampu dan berpenghasilan harian kan mereka udah punya data orang-orang gak mampu nih kalau misalkan memang jika harus kan stay at home gitu ya ya ayo kita bantu orang-orang yang ini kebanyaannya apakah mumpul di dana sejujurnya ya itu tadi emm karena aku sempat aku sempat baca artikel aku lupa dimana gimana-gimana yang jelas di internet aku facebook dan itu sumber gilatanya valid aku lupa siapa tentang IDN news aku gak tau hmm lupa kalau di log ini based in jokowi ya kalau aku salah sorry ya correct me if i log Indonesia siap di log down oke dari segi apa gitu tapi segi ekonomi gak bisa iya tapi sebenernya gini sih pak kalau misalkan kita harus emm meminta pemerintah harus gimana solusinya apa gak bakal selesai gitu loh iya bener paling gak paling gak ayo kita bareng-bareng aja deh emm tapi kalau udah bareng-bareng ya pemerintah juga harus bisa berwono iya lebih lebih tanggap lagi karena emm aku sih berharapnya kalau misalkan pemerintah doang kasian juga gitu loh yang di pikiran orang banyak iya iya bukan bukan hanya perekonomian juga masalah kesehatan juga alat medis juga kayak gimana karena kan 15 perawat eh sorry 13 sama 2 dokter di RSUD Dokter Sarai kan udah terkena iya udah ODP ya udah kayak gitu kan juga jadi beban pemerintahan juga kan kalau misalkan mereka sakit gantinya gimana coba gajarnya mungkin ayo buat kita yang misalkan merasa mampu dalam hal apapun deh misalkan kalian punya stock apa ya masker stock insanitizer ayo kita bantu orang-orang di bawah yang memang butuh barang-barang itu kalau misalkan ada orang yang berpenghasilan banyak sekali di proboligo siapa tau ada ya ayo kita beramal beramal ya emm kasih ke dina sosial biar dina sosial yang mengelola mengelola pemerintahan kalau misalkan gak percaya sama pemerintah siapa tau ada yang gak percaya ya sudah kita lakukan sendiri atau minta bantuan organisasi-organisasi sosial yang ada di proboligo ada kayak gitu sih nah ayo bareng-bareng aja kita gitu terus ee buat pemuda-pemuda yang pengkoh pengkoh itu apa ya kas pala bebal bebal memel bebal apalagi ya memel bebal semuanya ya seperti tadi aku bilang ee masih banyak orang-orang yang keliaran secara ngawur kalau apa ya susah sih kadang soalnya aku sendiri juga kuat cuma dengan kepentingan tetap namanya anak muda gitu ya namanya anak muda aku sendiri pun kalau beberapa hari di rumah terus itu juga boring gitu ya anak muda kan sebelum ada ini supaya nongkrong ya nongkrong ya tapi ayolah kita coba berpikir dewasa ini tuh bencana ini bukan bukan layak-layak mereka 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 12 setengah dia bilang soalnya ya iya sih kayak bapak zombie itu kok sampai keluar aku bilang gila aja devil iya sih ya aku coba keluar coba kita dewasa dikit ayo kita mikir jangan mikir diri sendiri kalau kalian merasa mampu kalau kalian merasa imunnya kuat oke aku tahu cuma ayo jangan mikir diri sendiri pikirin orang di sekitar di orang tua adik-adiknya mungkin punya saudara ya sepupu siapapun yang ada di sekitar kalian kita pikirin mereka juga siapa tahu virus tempel ke kita kita kebal oke tapi sebelahnya kita pikirin itu aja deh kita pikirin mereka kita pikirin keluarga kita kalau misalkan ada apa-apa sama keluarga kita gimana gitu aja sih dan kalau misalkan kalian boring apa yang harus kalian lakuin banyak kegiatan di rumah itu banyak sih banyak kalian bisa kalau kalian kalian bisa main sama saudara kalian kalian bisa kocok film sepuasnya kalian bisa internetnya kalian bisa menurut film kalian bisa bikin video bikin konten-konten gila-gilaan lucu-lucuan yang gak jelas ya kan kelayan kita bisa menghibur juga gitu loh gak harus di luar kayak kayak ya kadang orang gabut itu ada ya yang kerjaannya gak jelas loh di rumah lalu ngapain ya selara-selara banyak kalau yang gak ada di rumah itu gak apa-apa kalau misalkan itu membuat kalian gaburi lakuin aja sikap bos sikap 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 santui lah wistap oke dan dari bosen daya terlalu coli cuoli aja buat pemerintah buka blogginnya buka sikap apaan aduh saking butuhnya saya gak disuruh cari solusi apa gitu ya memang susah kalau sebenarnya kasih peringatan gampang, gampang sekali kalau misalkan pemerintahan itu atau siapapun yang orang berpengaruh kalau misalkan bikin kebijakan itu kan harus mementingkan ke orang banyak nah sekarang mana dulu nih yang harus di prioritaskan nah itu sulit soalnya ada matasila nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh dunia Indonesia dan kabar terbaru kan ada balita kan negara kecanganan negara yang pernah PDP oh masih PDP iya kayak gimana ya maksudnya dalam pengawasan kita perlu alas untuk tidak positif karena di kabupaten kemarin juga masih PDP udah meninggal gitu loh yang 2 antara 2 itu orang tua sama balita tapi gak tau yang mana tapi masih belum positif kan belum positif udah meninggal itu masih PDP loh jadi kan udah PDP aja udah ngeli bukan yang balita kan gak tau gak tau silahkan cari sendiri aku gak mau beberi aku sebenernya tau aku gak mau beberi disini karena kan itu apa ya bukan A bukan A bukan A kasihan kuat gak ini A ini A biar kalian cari siapa udah ada kok di sosial media udah ada semua kalian tinggal search oke oke tapi untuk kegiatanmu selamanya lancar kalau di rumah lancar kegiatan ProTV itu enggak semua aja di tempat gak ada sponsor masuk ya gak ada sponsor masuk semua bintang tangan saya tapi masih bisa makan kan ya ini barusan dapat saya parasit selamanya oh parasit nantes kemana gitu kalau udah makanan gitu nah gitu oke sebentar 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 kamu udah tanya solusi ke aku nah sekarang kalau kamu yang jadi saya kasih kamu kegiatan untuk ngasih solusi di ProTV siapa ya saya presiden jangan presiden cu apa semua dia apa ya apa ya bawahnya wali peta wakil apa segal apa ya misalkan kamu disuruh disuruh apa nih solusinya buat peranggoling kau nih dengan keadaan kondisi seperti ini aku lebih tertarik seperti di Korea Utara sih ha? diktator bercanda bercanda enggak enggak itu lucu sih enggak tapi emang ada ada first minusnya lah tertib kan aman kan tapi ya ngeri kalo hidup disana sih sebenernya dibayar nih rambut kita disuruh aja dibjokun dibjokun semua aku aku kalau solusi aku nama masih perut tangannya aku kalau kamu lihat storiku di WA aku gak pernah ngepost-ngepost tentang kritik sosial wakil wakil tak kesuka tentang sos isu sosial Corona atau Covid sebagainya karena aku berpikir udah tercuma lebih baik kita let it flow bukan berarti aku patah seperti orang gobloknya tadi tetap hati hati tetap hati hati tetap hati hati kalau kalau gede kalau ngapain sih ini iya tapi mau gimana lagi kita hanya butiran debu disini kita hanya bui-bui disini ya udah mungkin bakal ada yang begini nanti pak ketika statementmu seperti itu bakal ada yang iya kamu bisa ngikutin arahan pemerintah gak bisa ancing karena kamu mungkin karena kamu kan kayak penghasilan makan dan segala macemnya tidak harian seperti kita yang harus sorry ya aku bulan April bulan Maret kemarin nanti tanggal sorry 19 kemarin itu aku ada event harusnya dan aku dapet job terus di cancel di cancel bulan April aku juga ada event di cancel makan dari mana kamu gak ngasih kecap dari piring pak emang mulut iya ya enggak bukan kalau kalian Menteri gitu loh bukan berarti ketika kalian merasa aku gajinya seharian tapi gajinya per hari bukan yang lain juga gajinya per bulan per tahun sama ada juga yang merasain seperti itu gitu loh tapi ya udahlah aku aku barusan ketinggalan solusi kayaknya solusi ini bisa diterapin sama pemerintah barusan ketinggalan wah memang tetap cerja sini misal buat temen-temen yang yang upah harian bingung dibayar cicilan segala macemnya gitu kan kamu gak sendirian aku juga ayo kita pelukan gak bisa selesai sih oh iya oke gimana tanda lagi kak yang mau disampaikan ya pokoknya isinya ayo kita sama-sama jaga lawan corona bukan jaga jaga corona iya jaga corona ini ayo kita bareng-bareng lawan corona dengan cara apa dengan cara kita yang bisa stay at home stay at home aja yang harus bekerja di luar silahkan bekerja di luar tapi dengan satu syarat waspada hati-hati kalau misalkan punya hand sanitizer selalu dibawa pakai masker pakai sarung tangan kalau perlu buat apa buat mencegah cirus-cirus ya siapa tau ada yang air bone gitu ya air bone itu apa itu bentar air bone isunya sih bakal bisa jadi air bone kamu mau dari air bone apa yang ada di udara oke karena selama ini kan masih menempel selama ini masih menempel tapi karena apa kata apa ya saya peneliti ya ahli-ahli ya itu bisa lama-lama bisa jadi air bone mereka nanti kalau udah ada air bone nanti kadang-kadang bisa apa-apa sudah kalau ada apa pun tetap bisa masuk yang penting tetap hati-hati tetap jaga kebersihan buat temen-temen yang keluar di rumah bekerja di rumah sakit semangat jangan nyerang aku salut sama kalau sekarang yang lagi kasihan orang-orang yang kerja di kesehatan iya mereka benar-benar perang melawan ini karena setiap hari bukan semakin menurun tapi semakin naik segera semakin naik ya makanya kalau kita perlu kalau pasang sama mereka kalian harus jatuh diri juga jangan sampai caranya stay at home kalau bagi kalian yang mbak bisa apa enggak jatuh pulang rumah yang paling berarti tuh gini kalau misalkan grafik terus nangit rumah sekitita kan gak gede-gede di armat ya terus mereka bersana semua perawat udah sedikit daftar udah sedikit kamar udah gak ada semua udah gak lagi gimana keos banget jangan sampai kan gini perikian sampai habis lebaran kan iya menurut Pak Adhla Liyo di Jakarta sampai selesai selesai semoga cepat berlalu semoga kita semua sehat keluarga manahem, keluarga aku teman-teman yang melihat ini sehat semua dijauhin sama yang namanya covid-19 pokoknya ya di luar probolingo gak apa-apa ada sakit-sakit aja ya jangan gitu juga tapi probably gue aman itu tercoba masak-masak ini balik kesini turun lagi ya pokoknya buat adik-adik yang mungkin pernah kuliah di Malang terus Surabaya terus balik kesini buat turun jaga kebersihan isolasi diri kalian sendiri karena kan ada isu siapapun yang balik dari Malang dan Surabaya itu udah statusnya UDR ah statusnya UDR orang dengan resiko ya kalian harus jaga kebersihan dan aku aja sekarang mandi sehari hampir 5 kali bukan karena apa karena takut aja ya pokoknya itu jabat kebersihan stay at home stay be home oke jadi tadi dari sudut pandang Radit ya dari sudut pandang kami tapi seperti tadi aku udah begitu ini sih gak begitu gak begitu apa ya udah ikuti ikuti botong cinta lah seperti itu gak keluar ya keluar meskipun kadang keluar kambung gitu tapi ya yang penting semoga ini semua selesai kalau bisa setelah sebelum lebaran ya selesainya oke terima kasih udah nonton video ini kalau kalian suka like video ini kalau kalian ingin share saya ajak ke social media kalian ada facebook, instagram, youtube, dan lain-lain dan jangan lupa subscribe terima kasih nama saya Madri Ari firman saya Raditya firman saya Raditya salam satu malam satu ProBolingo Indonesia ProBolingo CUT CUT